Halo sobat santuy, today is the day, jumpa lagi bersama gue di channel warung santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre Yang merupakan sequel dari versi orisinilnya, yang baru saja dirilis oleh Netflix di tahun 2022 ini Sementara itu, film terdahulunya dirilis pada tahun 1974 Yang dimana di film itu terdapat karakter yang bernama Sally Hardesty Yaitu orang satu-satunya yang selamat dari ancaman Letterfest Dengan kembalinya film ini di versi sekarang Maka Sally Hardesty berniat akan menuntaskan dendam pribadi yang tersimpan selama puluhan tahun Dan juga di film versi masa kininya menghadirkan beberapa karakter anak muda Yang diduga sebagai influencer yang melakukan perjalanan menuju kota Harlow yang sepi Dan tanpa diduga keempat anak muda itu harus bertemu dengan Letterfest Kemudian akankah peristiwa puluhan tahun lalu kembali terjadi dan menimpa keempat pemuda itu? Dan juga bagaimanakah dengan pembalasan dendam Sally kepada Letterfest? Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya Pada awal film menampilkan cuplikan sebuah tayangan berita Mengenai peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh psikopat Letterfest Pada tahun 1973 di luar Austin, Texas Yang menjadi korbannya adalah kelima anak muda yang diserang secara mengerikan dan juga mengenaskan Dengan menggunakan berbagai alat perkakas Si Letterfest menghabisi para korbannya secara brutal Dari kelima anak muda itu terdapat satu korban yang selamat Yaitu Sally Hardesty Sally pun memberikan keterangan mengenai si pelaku yang menggunakan sebuah topeng berkulit manusia Pada saat si pelaku sedang menjalankan aksi kejinya itu Sehingga identitasnya belum bisa diketahui hingga saat ini Hal itu membuat Sally menyimpan dendam untuk menghabisi si pelaku tersebut Walaupun dirinya kini sudah menjadi tua Selanjutnya diperlihatkan sosok perempuan bernama Layla Dia sedang berada di sebuah minimarket untuk membeli beberapa camilan Layla disana tidak sendirian Melainkan ditemani oleh kakak perempuannya bernama Melody Setelah selesai membeli camilan Di luar minimarket ternyata muncul sosok pria bernama Dante Dan juga satu perempuan bernama Ruth Keempat anak muda ini ternyata adalah satu kelompok Yang akan melakukan perjalanan ke kota Harlow Tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh laki-laki bertubuh gagah Dia bernama Richard Melody yang tidak suka dengan gelagat Richard yang sok jagoan Sempat menyinyir mengenai pistol yang dibawa oleh Richard di dalam saku celananya Kemudian Layla menarik Melody agar tidak terjadi perdebatan Dan semuanya pergi dari res area tersebut Usut punya usut Jadi tujuan keempat anak muda ini pergi ke Harlow adalah untuk membangun kota tersebut Diduga kota kecil itu sudah terbengkalai dan hanya terdapat beberapa penduduk yang menempatinya Oleh karena itu Dante dan juga Melody yang merupakan seorang influencer Berniat akan memajukan kota tersebut Dengan bantuan investor maka proyek mereka bisa terlaksana Tiba-tiba di perjalanan mereka sempat dihadang oleh beberapa anggota polisi Yang sekedar menanyai tujuan mereka datang ke kota Harlow Selain itu pak polisi juga memberikan nomor handphonenya Untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari mereka membutuhkan bantuan polisi Tidak lupa polisi itu juga memberikan sedikit perhatian kepada keempat anak muda ini Untuk selalu menjaga sikap dan menghormati para penduduk asli di tempat tersebut Singkat cerita mereka sudah tiba di kota Harlow Yang dimana terlihat tempat itu sangat sunyi sepi seperti kota mati Tidak diduga mereka kembali bertemu dengan Richard Yang merupakan penduduk asli kota Harlow Richard juga merupakan seorang kontraktor yang juga mengurusi Bangunan-bangunan yang sudah Melody dan Dante beli di kota Harlow Kemudian tidak jauh dari tempat mereka berdiri Layla mendapati sebuah tempat panti asuhan yang mengibarkan bendera Usut punya usut panti asuhan itu sudah dibangun sejak tahun 1925 Yang ditempati oleh seorang perempuan paruh bayah bernama Virginia Dengan belagunya si Dante berniat akan melepaskan bendera itu Karena para investor akan segera datang Kemudian Virginia datang menghampiri Dante dan juga Melody Sontak mereka pun berdiskusi mengenai rumah panti yang sudah dibeli oleh suatu bank Secara halus Melody menjelaskan dan meminta kepada Virginia Untuk tidak lagi menempati rumah panti tersebut Virginia yang sok mendengar pernyataan Melody Langsung bereaksi karena penyakitnya kembali kambuh Tiba-tiba muncullah sosok pria berbadan besar Yang merupakan anak asuh paling bungsu dari si Virginia Virginia pun memerintahkan kepada anaknya untuk kembali ke dalam kamarnya Karena dia khawatir anaknya itu bisa membuat kekacauan Dengan kondisi anak asuhnya yang berkebutuhan khusus Oleh karena itu Virginia tidak mau pergi meninggalkan rumah panti tersebut Tidak berlangsung lama datanglah beberapa polisi ke rumah panti Ternyata mereka dihubungi oleh si Dante untuk mengurusi masalah Virginia Kemudian Virginia ditarik paksa untuk keluar dari rumah panti itu Tapi kala itu kondisi Virginia semakin memburuk Yang dimana Virginia harus dibawa ke rumah sakit Mendengar hal itu anaknya Virginia langsung bergegas turun ke bawah Untuk membawa ibunya ke rumah sakit Di saat yang bersamaan rombongan para investor pun tiba di sana Mau tidak mau mereka akhirnya membagi tugas Dengan Ruth yang memilih untuk mengantarkan Virginia ke rumah sakit bersama dengan kedua polisi Sementara itu Melody, Dante, dan juga Layla stay di tempat Karena menurut Ruth, Melody serta Dante adalah orang penting yang akan berurusan langsung dengan para investor Di perjalanan menuju rumah sakit, Virginia tidak bisa lagi bertahan akibat serangan jantung Akhirnya Virginia tewas pada saat itu juga Ruth yang melihatnya dari depan langsung memberitahukan hal itu kepada Melody melalui pesan telponnya Sementara itu anaknya Virginia terus berusaha memberikan asupan oksigen untuk Virginia Tapi nyawanya tidak bisa tertolong lagi Polisi yang bersamanya di belakang mobil harus menjadi bulan-bulanan anak si Virginia Di sisi lain, Melody yang baru saja presentasi mengenai tempat ini kepada para investor Dirinya terkejut membaca pesan yang dikirimkan oleh Ruth mengenai Virginia yang tewas di perjalanan akibat serangan jantung Melody sendiri menjadi kacau karena dia merasa bahwa mereka lah penyebab kematiannya Virginia Dante pun mencoba menenangkannya tapi tidak berhasil Kemudian Melody mencari keberadaan Layla yang tengah bersama dengan Richard Layla fikir Melody marah kepadanya karena Layla bersama dengan Richard Tetapi Melody meminta maaf karena sebelumnya mereka berdebat mengenai tempat ini dan Virginia Akhirnya Melody memberitahu Layla bahwa Virginia sudah tewas Sehingga Melody mempunyai firasat buruk akan tempat ini Kemudian Melody memutuskan untuk membawa pergi adiknya keluar dari kota tersebut Scene selanjutnya kita dibawa lagi ke tempat dimana Ruth berada Disini keadaan sangat kacau dan menegangkan Pasalnya Ruth mendapati anak Virginia sedang menguliti wajah ibunya sendiri Ruth yang melihatnya menjadi panik Ruth mencoba untuk menggunakan alat komunikasi yang ada di mobil polisi secara pelan-pelan Tapi ternyata polisi di samping Ruth belum tewas Hal itu membuat anaknya Virginia menghampiri mereka dan langsung menyerang si polisi hingga tewas Kemudian setelah melakukan aksinya Anaknya si Virginia kembali lagi ke belakang mobil Dia terlihat sedang mengurusi mayat ibunya Kesempatan itu Ruth gunakan untuk kabur dari mobil Tapi sayang sekali aksinya Ruth diketahui oleh psikopat itu Yang sedari tadi ternyata memperhatikan gerak geriknya Ruth dari arah samping jendela mobil depan By the way disini bisa dipastikan ya bahwa si Letorves adalah anak asunya si Virginia Melihat dari gerak geriknya yang sama-sama suka menguliti wajah korbannya Dan menggunakan topeng dari kulit manusia Oke lanjut kembali lagi ke kota Harlow Terlihat Melody begitu gelisah dan berpamitan dengan para investor Dengan alasan dia tidak enak badan Dante yang mengerti hal itu langsung memberikan kunci mobil untuk kepulangan Melody dan Layla Tapi tiba-tiba si Richard langsung mengambil semua kunci mobil Dan mengatakan bahwa mereka perlu memberikan bukti akta pembelian rumah panti itu Karena Richard sudah mendengar bahwa Virginia sudah tewas Dengan tergesa Melody dan Dante mencari keberadaan akta pembelian rumah panti itu Tapi berkasnya tidak berhasil ditemukan Dante berdalih mungkin berkasnya tertinggal di kantor Melody semakin gelisah karena dia takut Jikalau mereka sudah mengusir Virginia dari rumah panti yang belum mereka beli Kemudian Melody dan Dante langsung bergegas mencari berkas akta pembelian rumah panti di rumahnya Virginia Sementara itu di tempat lain seorang penjaga minimarket di rest area Sedang berusaha untuk menghubungi Sally Hardesty Karena dia mendengar ucapan dari Ruth yang sempat meminta pertolongan lewat radio di mobil polisi Sally yang mengetahui kabar itu pun langsung bergegas pergi menuju kota Harlow pada saat itu juga Selanjutnya sudah terlihat Dante dan juga Melody kini tengah berada di dalam rumah Virginia Mereka berdua berpencar untuk mencari akta rumah itu Tidak membutuhkan waktu lama Melody berhasil menemukan akta rumah Virginia Tapi tiba-tiba terdengar suara kaki melangkah Dante dan juga Virginia langsung bergegas ke sumber suara Dan tiba-tiba Kemudian Melody yang berada di tangga melihat Dante sudah bersimbah darah Mengurungkan niatnya untuk turun dan pergi kembali ke atas untuk bersembunyi Letterface pun datang ke kamar Virginia Yang dimana Melody sedang bersembunyi di dalam lemari bajunya Virginia Sementara itu Dante yang sekarat masih bisa berjalan keluar rumah Dan akhirnya Dante berhasil ditemukan oleh Richard dan Catherine Dengan kondisi mulut yang sudah sobek karena dikampak oleh si Letterface Kemudian Richard yang mengetahui Dante baru keluar dari rumahnya Virginia Langsung menyuruh Catherine untuk menghubungi polisi Sementara itu dirinya bergegas pergi ke dalam rumahnya Virginia Di tempat Melody bersembunyi terlihat si Letterface sedang membongkar tembok kamarnya Virginia Untuk mengambil gergaji mesinnya yang dikubur di dalam tembok kamarnya Virginia Tidak lama terdengar suara langkah kaki yang mendekati kamarnya Virginia Mengetahui hal itu Letterface pun langsung bersembunyi di balik pintu Dengan sigap Melody mencoba untuk memberitahu Richard Menggunakan cermin yang diarahkan ke balik pintu Beruntungnya Richard yang masih hidup melihat Melody yang sedang bersembunyi di balik tempat tidur Dengan kode tangannya mengelurkan kunci mobil untuk Melody agar segera pergi dari kota Harlow Namun tiba-tiba Di tempat lain terlihat Sally baru saja tiba di ladang Yang menjadi tempat pembantai yang narut dan juga polisi Sally dapat melihat tubuh para korban dengan kondisi yang mengenaskan Tersulut api dendam yang membara di dalam jiwanya Sally pun melanjutkan perjalanan menuju kota Harlow Sambil memandangi foto dirinya bersama dengan teman-temannya pada saat mereka masih muda Sementara itu di dalam bis investor Layla mendesak kepala Catherine untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi Karena Catherine tidak mau memberitahukan dan mencoba untuk menahan Layla di dalam mobil agar tidak keluar Tapi akhirnya Layla memaksa untuk keluar dari mobil dan mencari keberadaan Melody Melody sendiri masih terjebak di dalam kamar Virginia Dengan perlahan dia mengambil kunci mobil yang berada di tangan Richard yang sudah tewas Perlahan-lahan Melody memberanikan dirinya untuk melangkah keluar Dan tiba-tiba di tangga dirinya bertemu dengan si Letterface Yang ternyata sedari tadi sudah mengetahui keberadaannya si Melody Si Letterface terus mengejar Melody dari atas lantai Dengan menggunakan gergaji mesinnya Di tengah ketegangan ini Melody mendengar Layla berteriak memanggil namanya Dan untung saja Layla mengetahui keberadaan kakaknya itu Layla pun langsung menolong Melody Kemudian pergi berlari dari tempat itu menuju mobil para investor Catherine yang melihat mereka berlari langsung membukakan pintu bisnya itu Di dalam mobil bis Layla mencoba untuk menanyakan perihal apa yang sudah terjadi Sementara itu Catherine menyuruh supir bis untuk segera membawa mereka pergi dari kota Harlow Letterface yang melihat mobil bis itu melintas di depannya Dengan sigap langsung menyabotase mobil bis itu Sehingga mereka tidak bisa pergi dari kota Harlow Supir yang penasaran mencoba untuk pergi mengeceknya Catherine pun melarangnya tapi tidak didengarkan Kemudian dengan keadaan pintu bis yang terbuka Catherine harap-harap cemas menantikan supirnya kembali Tentu saja Catherine yang ketakutan pergi masuk ke dalam bis tanpa berbicara sepatah katapun Akhirnya si Letterface itu masuk dan melihat begitu banyak orang di sana Orang-orang di dalam bis awalnya tidak terlihat ketakutan Melainkan mereka langsung bersiap dengan kamera handphonenya untuk live streaming Karena mereka pikir si Letterface ini akan melakukan sebuah pertunjukan Kemudian peristiwa mengerikan pun terjadi Letterface kembali membantai habis-habisan semua orang yang berada di dalam bis tersebut Di tengah kepanikan Akhirnya Melody membawa Layla masuk ke dalam toilet bis untuk bersembunyi Di detik-detik terakhir setelah psikopat itu membantai semua orang termasuk Catherine Akhirnya tiba bagian Melody dan Layla yang keberadaannya diketahui oleh si Letterface Dengan menggunakan mesin gergaji, Letterface membobol pintu toilet bis itu Nasib baik berpihak kepada kedua adik kakak itu Untungnya Sally berhasil datang tepat pada waktunya dan menolong mereka Akhirnya 50 tahun sudah penantian Sally untuk membalaskan dendamnya kepada Letterface Melody yang mengetahui hal itu langsung memohon untuk pergi dari kota Harlow Tapi mereka berdua sudah dikunci di dalam mobil oleh Sally Sementara itu Sally sendiri bersiap akan menghadapi Letterface seorang diri Dengan dendam yang menggebu-gebu, Sally menghampiri Letterface di rumahnya Tapi sepertinya Letterface tidak tertarik dengan Sally Karena yang dia mau hanyalah Melody dan Layla yang sudah merenggut nyawa ibunya yaitu Virginia Kemudian mendengar jeritan kedua adik kakak itu Membuat si Letterface bergegas pergi menuju mobilnya Sally Letterface pun mencoba untuk membuka mobil itu Tapi beruntungnya Sally datang dan menembaki Letterface Di saat itu juga Sally masuk ke daftar korban Letterface selanjutnya Karena sudah berani mengusiknya Sally hanyalah seorang wanita paruh bayah yang memiliki dendam kepada Letterface Tentu saja kekuatannya tidak mampu mengimbangi kekuatan Letterface Hingga akhirnya Sally harus merasakan sakit di tubuhnya Akibat tusukan gergaji mesin yang menembus lapisan ding-ding perutnya Melihat hal itu Melody menancapkan gas mobil untuk pergi dari tempat itu Tapi sayang lagi-lagi aksi kaburnya gagal karena ulah Letterface Akibat kecelakaan itu kaki Melody menjadi cedera Dengan kondisi yang terluka Melody pasrah dan menyuruh Layla untuk segera pergi dari kota Harlow Tiba-tiba Letterface datang menghampiri Melody Di sini Melody sempat meminta maaf perihal kematian Virginia atau ibunya Tapi maaf saja tidak bisa mengembalikan ibunya yang sudah mati Tiba-tiba Layla datang kembali sambil membawa senjata api Sayangnya senjatanya malah macet Sally yang sekarat berhasil menembaki Letterface Dan memberikan senjata api kepada Layla Kemudian Layla yang berkobar untuk menghabisi Letterface Dengan berbekal senjata api yang diberikan oleh Sally Layla pun bergegas pergi mengejar Letterface Di scene ini aksi pertempuran antara Letterface dengan Layla berlangsung sengit Dan pada saat Layla akan dihabisi oleh Letterface Dengan sisa tenaga yang dimilikinya Layla bangkit kembali menembaki Letterface hingga dia terpojok Nah as pelurunya itu habis Tapi beruntungnya Melody dapat mengambil gergaji mesin dan menyerang Letterface Sampai sekarat Kemudian di akhir film hanya tersisa kedua adik kakak itu Yang akan melanjutkan hidupnya dan pergi dari kota Harlow Tapi di ending kita harus menelan pil pahit Pasalnya si Letterface hidup kembali Dan berhasil memenggal kepala Melody hingga Melody tewas di depan Layla Hingga akhirnya film ini pun selesai Oke sobat santu itulah alur cerita film dari Texas Chainsaw Massacre tahun 2022 Mendegangkan sekali bukan filmnya? Ya mungkin dengan ending seperti ini akan ada kelanjutannya lagi Ya bisa jadi si Layla akan membalaskan dendam kematian Melody Kepada si Letterface yang masih hidup Ya mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung Santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy